Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita berjumpa lagi ya teman-teman kali ini kita akan belajar memasukkan koordinat dengan script ya atau dengan perintah SCR perintah script kebetulan saya sudah punya koordinat ya ini total ada ke 360 koordinat ya 360 titik dan ini sudah ada nilai x nilai y nilai z ya kemudian yang akan kita masukkan adalah cuma xy ya xy saja dan kita akan ubah dari Excel menjadi script caranya seperti ini ya kita ketikan di kolom h itu ketik teks ya kemudian di kolom i ini ketik atau klik fx concotenati ya misalnya kemudian klik nilai x kemudian di kolom berikutnya kita ketikan koma dan kita ketikan y ya klik y klik ok nah di kolom kolom ini kita ketik besarnya teknya ya besarnya tek misalkan kita kasih besaran teknya itu satu ya setelah ini posisi huruf ya posisi hurufnya itu mau tegak atau mau miring atau mau apa ya kita kasih 0 saja ya kemudian di kolom L kita kasih description ya sama dengan description ini ya ke kolom F kita klik enter lalu kita tarik ke bawah ya sampai keseluruhan lalu kita copy kan ini ke notepad pas tadi notepad nah setelah begini lalu kita simpan misalkan kita simpan di kita kasih nama apa ya misalkan import tek ya misalkan import tek ya import misalkan import tek ini hanya sebagai contoh ya titik dikasih titik terus scr ya nah begitu ya ini tersimpan di data D1A ya tersimpan import tek titik scr ya kita klik save ini sudah menjadi script ya kemudian kita close lalu kita buka cat ya kebetulan sudah saya buka ini catnya nah catnya begini setelah membuka cat seperti ini kita ketik di komen itu perintahnya scr scr tekan enter ya nah tadi kita kasih nama tag ya import tek scr ya ini ya kita klik tekan open kemudian klik open maka dia akan muncul langsung muncul ya nah inilah importannya ya nah ini yang tadi ini ini yang pengertian kalau di excelnya pengertiannya seperti ini ya ini yang angka 1 ini ya nilai koordinatnya ini koordinat kemudian yang di kolom L angka 1 ini adalah besarnya besarnya huruf ya ini kemudian yang nilai ke arahnya ke sini ya nilai ya coba kita hapus ya atau kita bandingkan kita bagi warna ya kita import lagi terus kita kasih warna merah eh kita ganti menjadi jangan 0 derajat ya di sini menjadi 45 ya biar agak miring hurufnya kasihkan semua sama seperti tadi ya kita kopikan lagi kita kopikan ke notepad notepad ya pasti di notepad kemudian kita kasih nama lagi yang tadi ya kasih nama kita import 45 misalkan ya import 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 tag 45 45 titik scr kita klik save kita close kita import lagi ke cat ya ini yang tadi 0 ya ini ya sekarang yang 45 ya kita tumpang saja kita di sini ketik scr tekan enter tadi import tag 45 open ya klik 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 open nah silang import semua ya nanti sini akan berbeda nah ini yang tadi yang 45 ya ini yang 0 ya perbedaannya seperti itu ya kemudian kita misalkan kita ubah dengan besarnya huruf di sini jangan satu ya di sini dikasih misalkan 10 ya masih tetap di sini dirubah menjadi 10 juga ya biar tidak sama sama kita copy kan juga tadi yang tadi ke sini copy paste di notepad kita simpan lagi di tempat yang tadi ya misalkan import tag 10s paste save ya buka lagi cat kita ganti warna lagi yang tadi ya kita menjadi warna biru misalkan di komen kita ketik lagi scr tekan enter ya import tag 10 open nah ini sudah ke import semua ya nah ini jadi besarnya ya yang tadi ya pengertian ini karena ini 10 besarnya jadi ini yang ini yang 10 tadi ya ini jadi besar kemudian kemudian kalau yang warna merah adalah ini besarnya 1 dan disini sudut 45 ya arah tag nya ini adalah yang merah ya kalau yang warna putih ini tadi itu ini 1 disini dengan sudut 0 jadi setelah punya koordinat ya di kolom berikutnya di sel berikutnya kita ketik text kemudian ini rumus ya contenate kemudian kita klik disini besarnya huruf yang kita inginkan ya besarnya tag yang kita inginkan kemudian ini posisi tag nya dan di kolom L ini adalah description nya begitu ya cara import tag ke AutoCAD dan berubah dari Excel ke script ya demikian dari saya dulu semoga ini bermanfaat ya bagi teman-teman yang sering olah data daripada kita ngetik satu-satu tentunya lama yang mungkin ini lebih cepat ya saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga bermanfaat ang manfaat terima kasih